Aku punya 10 buah ampela ya mamski Ini sudah aku cuci bersih Bagian ususnya juga sudah dibuang Habis itu dilumuri dengan jeruk nipis Lalu dibilas lagi Nah pastikan bagian dalamnya ini sudah bersih dari kotoran ya Selanjutnya aku punya baby kentang atau kentang mini Kentang baby ini sebenarnya adalah kentang biasa Tapi dia dikeluarkan dari tanah sebelum tumbuh sempurna Selanjutnya untuk bumbunya aku siapkan 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 4 buah cabai merah keriting Beberapa buah cabai rawit Nah ini cabai rawitnya sesuai selera ya Serta daun salam dan daun jeruk Lanjut pertama aku akan merebus sebentar ampelanya Nah ini adalah salah satu tahapan yang penting ya mamski Karena merebus ampela itu Selain bisa mengurangi bau amisnya Juga bisa menghilangkan kotoran yang masih menempel Supaya gak terlalu terasa hambar Aku juga tambahkan sedikit garam, daun salam, dan daun jeruk Ini direbus sekitar 5 menitan aja Kalau sudah lalu angkat dan tiriskan Lanjut baby kentangnya ini Setelah dicuci bersih ini akan aku potong-potong Potong menjadi 2 atau 3 bagian ya Nah enaknya baby kentang ini tuh Dia lebih sering dimakan bersama dengan kulitnya Rasanya itu memang lebih manis dibandingkan kentang biasa ya mamski Selanjutnya kentangnya ini akan aku goreng Baby kentang ini memiliki banyak serat ya mamski Sehingga kentang ini juga sering dipakai untuk salam Jika dia digunakan sebagai pengganti nasi Maka kentang baby ini bisa menurunkan berat badan Oke kalau sudah matang kentangnya aku tiriskan Lanjut untuk bumbunya ini aku akan iris-iris semuanya Bawang putih, bawang merah, dan cabai juga diiris-iris Oh iya kalau mau pedas cabai rawitnya itu diikutin diiris-iris juga ya mams Sedangkan untuk ampelanya aku bagi menjadi 2 atau 3 bagian Ampela ayam ini merupakan jeruan yang sangat dihindari karena kolesterolnya ya Namun faktanya ampela termasuk makanan yang mengandung rendah lemak Tentunya mengkonsumsi ampela dengan porsi yang sewajarnya Akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh ya Oke selanjutnya aku akan menumis bumbunya Yang pertama aku akan tumis bawang putihnya Tumis bawang putihnya sampai harum Kalau sudah baru masukkan bawang merahnya Ini ditumis lagi sampai bawang merahnya layu Selanjutnya masukkan cabai merah Ditumis lagi sampai layu Baru masukkan daun salam dan daun jeruk Ini sebenarnya simple banget ya mams Nah kalau bumbunya sudah wangi semua Baru deh masukkan ampelanya Hmm wanginya ini udah mulai tercium ya mamski Jangan lupa kasih garam Lada bubuk Kaldu jamur atau menyedap rasa Dan gula pasir Kita aduk lagi sampai bumbunya itu merata ya Terus aku tambahin saus tiram dan kecap manis Oh ini wanginya bisa satu rumah nih mamski Selanjutnya biar ampelanya empuk Ini aku tambahin sedikit air Terus sekalian masukkan cabai rawitnya Udah gitu terakhir masukkan deh kentangnya Nah ini kita masak sebentar sampai semuanya rata Dan airnya sedikit menyusut ya Tuh super simple deh Udah jadi deh masakan kita Alhamdulillah Tumis ampelah kentang pedasnya sudah jadi Wah ini dari penampilannya aja tuh udah menggugah selera ya mamski Padahal bumbunya tuh sangat sederhana Tuh cantik banget kan Nah sekarang aku mau langsung cobain aja ya Bismillah Hmm rasanya enak banget mamski Jadi rasa pedas, gurih dan manisnya itu ngeblend banget Ampelahnya empuk dan sama sekali gak amis Terus berasa juga rasa kecapnya Sekarang aku mau cobain pake kentangnya Hmm kentangnya juga berbumbu ya mamski Terus karena kita makan sama kulitnya Itu jadi kayak beda ya pas ngunya Pokoknya kalo loknya kayak gini Tinggal siapin nasi angetnya aja deh mamski Ini adalah 100 gram teri Yang aku pakai adalah teri tawar ya Dan satu papan tempe Sedangkan untuk bumbunya Ada cabai merah keriting Cabai hijau besar Bawang putih Bawang merah Tomat Daun bawang Cabai rawit Dan lengkuas Bahannya simple banget pasti ada di dapur ya Ini dia bahan-bahannya Yang pertama aku akan memotong-motong tempenya Potong tempe sesuai selera Tapi jangan terlalu kecil ya Supaya tempenya itu gak hancur Dan kita pengen memang tempenya itu berasa Lanjut Semua bahan ini aku potong ya Ada cabai merah keriting Ini aku potong serong Cabai hijau besar Aku potong serong juga Cabai hijau ini aromanya khas banget ya mamski Dia bisa sebagai penambah rasa Jadi tambah enak Selain itu masakan juga jadi lebih cantik Oke ada bawang putih disini Aku pakai 3 siung Bawang putih dirajang halus Aku juga pakai bawang merah 6-8 siung ya Ini dipotong tipis juga Selanjutnya supaya pedas nih Aku pakai rawit merah Ini diiris aja Kalau mau lebih pedas boleh ditambahin yang banyak Oke selanjutnya ada tomat merah Ini aku pakai 1 buah tomat merah Dan ini mau aku iris-iris Biar tambah seger dan enak Dan ini ada daun bawang Aku iris-iris juga Oke preparationnya sudah selesai Selanjutnya aku akan menggoreng tempe Pakai minyak secukupnya Dan kalau sudah panas Kita masukkan tempenya Dan ini digoreng Asal warnanya kecoklatan aja ya mamski Jangan terlalu kering Nah seperti ini Sudah bisa kita angkat Minyak bekas tempe tadi Kita kurangin Lalu kita goreng terinya Yang aku pakai ini adalah Teri jengki tawar Jadi gak perlu direndam ya Seperti teri basah Tapi sebenarnya ini gak terlalu tawar juga Masih ada rasa asinnya Nah ini kita goreng kering Kalau sudah seperti ini Bisa kita angkat Lanjut minyak bekas menggoreng teri tadi Kita kurangin lagi Kita pakai lagi ya Supaya aroma terinya itu gak hilang Nah selanjutnya ini Akan kita tumis bawang putih Kalau sudah harum Masukkan bawang merah Nah ini ditumis lagi Oseng-oseng-oseng Kalau sudah harum juga Ini masukkan daun salam Sama lengkuas geprek Lalu ini diaduk lagi sebentar Nah kalau daun salamnya sudah tercampur Sama minyak Boleh masukkan cabainya ya Ini cabain merah keriting Sama cabain hijau besar Masuk sekalian sama rawit merahnya Tomat boleh juga masuk sekarang Nah ini lalu diaduk sampai rata Sampai aroma cabainya itu keluar Wangi Nah kalau sudah layu Masukkan 1 sendok makan kecap manis Biarkan dia terkena minyak ya Dan sampai berbuih Seperti ini Habis itu baru kita gabungin Kita aduk sampai rata Sama bumbunya tadi Selanjutnya masuk 100 ml air Nah ini lalu kita tunggu Sampai dia mendidih Nah kalau sudah mendidih Tambahkan 1 sendok makan gula merah 3 per 4 sendok makan garam Setengah sendok makan penyedap rasa Ya aku pakai kaldu jamur Dan 1 sendok makan gula pasir Oke ini diaduk lagi sampai rata Hmm wangi banget ini mam Kalau sudah merata Baru masukkan tempenya Nah ini diaduk lagi sampai rata Sampai sini kita biarkan Dan kita masak nih tempenya Sampai bumbunya meresap Biar cepat nih aku bantu tutup aja ya mam Nah sekitar 10 menitan Ini tutupnya aku buka Uh bumbunya udah meresap ya Dan kadar airnya juga Sudah mulai berkurang Ini baru bisa kita masukkan terinya Nah masakan kita sudah hampir selesai Ini tinggal diaduk-aduk aja Sampai rata Dan jangan lupa tes rasa Step terakhir Kita masukkan daun bawangnya ya mam Diaduk lagi sampai rata Lalu matikan api Alhamdulillah Tumis tempe terinya Sudah jadi Hmm ini dia mam Wanginya Masya Allah Walaupun lauknya cuma tempe Sama teri ini Tapi nikmatnya luar biasa ya Bener-bener Enak banget Walaupun cuma kayak gini aja mam Tuh liat Oke selanjutnya aku mau coba ini Makan pakai nasi putih Nah ini dia Aku udah gak sabar banget Hmm dari penampilannya aja Udah menggiurkan kayak gini mam Nih ya aku umek-umek nih Sama nasi putihnya Tuh pakai cabai rawitnya Jangan lupa Nah ini dia Pakai terinya juga Bismillah Hmm Bener-bener Masya Allah Ini rasanya enak banget Pedas Nampol Tempenya tuh enak ya Empuk Kumpunya meresap Terinya garing Kriuk Masya Allah Ini bener-bener Nikmatnya luar biasa mam Menu ini bisa Dimasa kapan aja Enggak Mesti nunggu tanggal tua ya Karena rasanya tuh Bener-bener Enak Banget Dibutuhkan Pertama adalah Kacang panjang Lalu ada Tahu kuning Aku pakai 2 buah aja Karena ini tahunya besar Untuk bumbunya Aku pakai Bawang putih Bawang merah Tomat Sedikit kunyit Kemiri Dan kapulaga Lanjut Ini adalah Bumbu cemplungnya Ada daun salam Sereh Daun jeruk Lengkuas Cabai rawit Bunga lawang Dan ketumbar bubuk Dan tentu saja Kita pakai santan ya Ini dia bahan-bahannya Oke Kacang panjangnya Mau aku potong-potong dulu Ini dipotong Memanjang aja ya Atau sesuai selera Oke Kalau sudah Ini bumbunya Mau aku iris Kasar aja Karena selanjutnya Aku mau haluskan Bumbunya Pakai cooper Nah ini ada Bawang putih Bawang merah Kunyitnya pakai sedikit aja 1 cm Kemudian ini tomat Aku adanya tomat cherry ya mam Mamski bisa pakai tomat yang biasa Warna merah Lalu ini Lengkuas aku geprek Sereh juga digeprek Selanjutnya Selanjutnya untuk tahu kuningnya Aku potong Menjadi bentuk segitiga Atau mamski Boleh potong sesuai selera Dan untuk jenis tahunya Itu disesuaikan aja ya Dengan tahu kesukaan Masing-masing Oke Oke bahan-bahannya sudah selesai Semua Sekarang aku mau Chop bumbu halusnya Yang dihaluskan itu adalah Kemiri Bawang merah Bawang putih Kunyit Tomat Dan biji kapula Gina Lalu kasih air sedikit Dan ini dia hasilnya Setelah dihaluskan Next Aku sisikan dulu Karena aku mau Menggoreng tahunya Nah ini tahunya digoreng Sampai semua sisinya itu Berwarna kecoklatan Nah seperti ini Kalau semua sisinya sudah Kecoklatan Ini aku angkat Dan tiriskan Oke kalau tahunya Sudah selesai digoreng Masih pakai pan yang sama Tapi dengan minyak yang aku kurangin Lanjut lagi Kita akan mulai Menumis bumbu halusnya Nah ini bumbu halusnya Masuk ya Karena tadi aku Menghaluskannya pakai air Jadi aku tunggu dulu Supaya kadar air sedikit Menyusut Kalau sudah menyusut Baru aku tambahkan Bumbu cemplungnya Ini ada ketumbar Bubuk ya Masuk Kemudian daun salam Aku pakai dua lembar Ini daun jeruk ya Dirobek dulu Supaya keluar wanginya Lengkuas geprek Sereh geprek Dan bunga lawang Nah ini diaduk lagi Kita tumis lagi Sampai harum Kunci dari enaknya Semua masakan Itu ada di bumbu ya Mamski Jadi kalau ada bumbu Seperti ini Kita harus matengin dulu Nah seperti ini ya Kalau sudah matang Dia akan berwarna lebih gelap Terus antara minyak Dan bumbunya itu Sudah terpisah Dan aromanya tuh Harum banget Itu tandanya Bumbunya sudah matang Selanjutnya kita Tambahkan air Ini aku tambahkan Sebanyak 500 ml Aduk sebentar Lalu tunggu Sampai dia mendidih Kalau sudah mendidih Aku masukkan dulu Cabai rawitnya Supaya nanti empuk dia Kemudian masuk lagi Kacang panjangnya Sekalian sama Tahunya Yang sudah digoreng tadi Oke Sudah ini tinggal Diaduk-aduk aja Dan kita kasih garam ya Ini 1 sendok makan Setengah sendok makan Kaldu jamur Dan 1 sendok teh Gula pasir Oke selanjutnya Aku aduk lagi ya Sampai rata Bumbu yang tadi Nah ini adalah Santan instan ya Mamski Sekitar 2 sendok makan Aku pakenya Jadi kira-kira Setengah saset aja Biar gak terlalu kental Santan masuk Aku aduk lagi Ini Udah tinggal Kita tunggu Sampai mendidih Dan kacang panjangnya Empuk Jangan lupa tes rasa Sebelum dimatikan api Alhamdulillah Sayur santan Tahu kacang panjangnya Sudah jadi Wah ini beneran Cepet banget ya Mamski Masaknya 15-20 menitan aja Udah jadi kayak gini Tuh Ini tuh menu sederhana Bahannya juga murah Modalnya gak mahal Tapi beneran deh Ini tuh rasanya Nikmat banget Nah ini dia Udah jadi makanan kita Oke langsung aja Aku mau coba ini Pakai nasi putih hangat Aku ambil Sayurnya ya Kuahnya Tahu Sama kacang panjangnya Cabai rawit Jangan lupa Dan kebetulan Aku punya dadar sosis Nih Mamski Jadi pas banget ya Sama sayur santan ini Dimakannya Untuk dadar sosisnya Ini gak kalah enak nih Kapan-kapan Akan aku bikin Kontennya juga ya Yuk sekarang saatnya Kita makan Ini ada dadar sosis Sayur Dengan kacang panjang Dan tahunya Bismillah Hmm rasanya enak banget Gurih Pedas mantap Dan wanginya tuh Luar biasa ya Mamski Karena tadi kita pakai Bumbu yang gak biasa Yaitu kapulaga Dan bunga lawang Itu yang bikin Aromanya tuh keluar Wangi banget Nah sekarang aku mau Coba ini Pakai rawitnya ya Biar pedas Makin mantul Nah ini dia Hmm mantap banget ini Enak Bener-bener recommended Ini Mamski Rasanya enak banget Gurih Wangi Cocok banget dimakan Pakai nasi putih Wah menu ini Wajib banget Dicoba di rumah ya Karena bikinnya simple Dan rasanya Enak banget Aku punya satu papan tempe Dan kacang panjang Tempenya aku potong dadu Sedangkan kacang panjangnya Aku potong memanjang Selanjutnya Ini adalah bumbunya Ada bawang putih Bawang merah Cabai merah keriting Cabai rawit Lengkuas daun salam Asam jawa Dan gula merah Serta nanti kita tambahkan Kecap garam gula ya Oke Pertama Tempenya ini Akan aku goreng dulu Aku pakai minyak Secukupnya aja Gak terlalu banyak Karena aku pengen Menggoreng tempenya ini Gak terlalu kering ya Mamski Nah Kalau sudah seperti ini Ini aku angkat aja Oke Tempenya sudah selesai digoreng Selanjutnya Aku akan Mengeracik bumbunya Bumbunya itu Hanya aku iris-iris aja Ini ada bawang putih Bawang merah Dan cabai merah keriting Ini semuanya Aku iris-iris aja ya Oh iya Untuk cabai rawit Itu untuk level pedasnya Disesuaikan dengan Masing-masing selera ya mam Kalau mau pedas Itu rawitnya dipotong-potong aja Atau dibanyakin Kalau kayak aku Diutuhin aja Itu biar anak-anak Bisa ikutan makan ya Potong-potongnya udah selesai Selanjutnya aku akan Mengolah masakannya nih Panaskan sedikit minyak Lalu kita tumis dulu Bawang putihnya Jadi bumbu ini Kita akan masukkan Secara bertahap ya Bawang putihnya sudah harum Kemudian kita masukkan Bawang merahnya Tumis lagi Sampai bawang merahnya juga Mengeluarkan harum Dan layu Setelah itu Masukkan cabai merahnya Sekalian sama lengkuas Ini sudah digeprek Lengkuasnya sama daun salam Aku tumis lagi Kita tumis sampai cabainya itu layu ya Kemudian bumbunya ini Agak aku singkirkan ke pinggir Karena aku mau masukkan Kecap manis Kecap manisnya 2-3 sendok makan Lalu ini kita biarkan dulu Sampai kecapnya itu berbuih Kalau sudah berbuih Baru kita masukkan Air asam jawa Nah ini salah satu yang menentukan ya Mamski Hasil masakan kita tuh nantinya Bakal sedap atau enggak Yaitu cara mengolah bumbunya Jadi jangan salah nih Walaupun keliatannya simple Tapi prosesnya tuh juga Perlu tahapan Sama kesabaran ya Mamski Jadi bumbu itu enggak bisa langsung dimasukin Brek gitu semuanya di awal Karena mereka butuh proses masak yang beda-beda Oke tadi juga aku sudah masukkan Gula merah dan air ya Setelah air masuk Ini kita harus tunggu dulu Sampai dia mendidih Baru boleh ditambahkan Garam, gula, penyedap rasa Atau lada bubuk Nah setelah itu diaduk sebentar Baru kita masukkan kacang panjangnya Nah ini dia Aduk rata lagi Kemudian aku tutup aja Supaya lebih cepat empuk ya Nah setelah sekitar 2 menitan Ya jangan terlalu lama Supaya enggak overcook Aku masukkan tempenya Nah tempe sudah masuk Nih aku aduk rata lagi Hmm aromanya udah mulai keluar ya Mamski Ini enak banget Aroma dari kecapnya Bumbunya Cabenya Wah ini benar-benar enak Mantul Nah aku pengen bumbunya itu Lebih meresap lagi ke tempenya Jadi aku tutup lagi Sekitar 2 menitan gitu Sebelum akhirnya aku matikan api Nah ini masakan kita udah mateng nih Mamski Jangan lupa koreksi rasa ya Kurang manis, kurang asin atau apa Ini bisa ditambahkan Pada saat proses disini Alhamdulillah Tumis tempe kacang panjangnya Sudah jadi Wah ini masakannya wangi banget ya Mamski Menu ini tuh udah komplit ya Ada sayurannya Ada proteinnya juga Nah tempe ini merupakan sumber protein abati nih Mamski Dalam 100 gramnya Tempe memiliki kandungan protein sebesar 19 gram Sebagai perbandingan ikan gurame itu hanya memiliki 17 gram di setiap 100 gramnya Nah jadi jangan salah nih Tempe sangat baik kita konsumsi Gak hanya menu di akhir bulan loh Tempe ini bisa kepan aja kita konsumsi Karena kandungan gizinya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Dan menu kali ini rasanya tuh enak Manis, pedas, gurih Wah bakalan nambah nasi berkali-kali nih Terima kasih sudah menonton Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati